Hello Parents Saat anak mengalami GTM atau mogok makan, pasti membuat parents bingung dan khawatir ya. Bagaimana tidak parents pasti khawatir jika nantinya si kecil akan jatuh sakit dan kekurangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Dengan kondisi seperti ini sebagai orang tua, tentu parents berusaha mencari jalan keluar dan solusi terbaik agar anak mau makan kembali. Beberapa suplemen anak memang menawarkan manfaat dapat mengembalikan nafsu makan atau meningkatkan nafsu makan anak. Namun sebaiknya sebelum memberikan suplemen pada anak, parents berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter anak. Selain itu, ada beberapa bahan makanan alami yang ternyata juga dapat meningkatkan nafsu makan anak loh parents. Apa saja? Yuk disimak parents! Eh sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Kayu Manis Siapa yang tak kenal kayu manis? Bahan makanan yang menambah cita rasa dan aroma yang luar biasa. Jika si kecil sedang GTM atau kehilangan nafsu makannya, parents bisa menambahkan sedikit kayu manis bubuk pada MPAC bayi. Atau parents dapat merebus bahan MPAC seperti kentang bersama sebatang kecil kayu manis. Hal ini dikarenakan kayu manis memiliki kandungan hidroksikalkon yang dapat meningkatkan nafsu makan bayi. Namun parents sebaiknya memberikan tambahan kayu manis jika bayi sudah berusia di atas 8 bulan ya. 2. Yogurt Yogurt dapat menjaga sistem pencernaan agar tetap berjalan dengan baik dan sehat. Selain itu, yogurt memiliki kandungan probiotik baik yang dapat meningkatkan nafsu makan anak. Kandungan vitamin B, bakteri sehat, dan kalsium pada yogurt juga baik untuk usus si kecil. Namun pastikan yogurt yang diberikan aman untuk bayi ya parents. Parents juga bisa berkonsultasi pada dokter anak sebelum memberikannya pada bayi. 3. Jahe Jahe juga dipercaya memiliki khasiat dapat meningkatkan nafsu makan pada anak. Meskipun memberikan sensasi rasa pedas, namun jahe aman diberikan untuk bayi asalkan dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan. Namun pastikan parents memberikan anak jahe pada menu MPAC-nya saat usianya sudah 8 bulan ke atas ya parents. 4. Kacang-kacangan Kacang-kacangan merupakan makanan dengan sumber zinc yang sangat baik. Kandungan zinc di dalamnya dapat melancatkan saluran pencernaan dan meningkatkan nafsu makan anak. Namun kacang juga merupakan makanan yang dapat menyebabkan alergi pada anak, sehingga sebelum memberikannya pada bayi, sebaiknya parents berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter anak. Selain itu, jangan berikan bayi kacang dalam bentuk yang utuh atau keras, karena dapat menyebabkannya menjadi tersedak. Sebagai alternatifnya, parents dapat mengoleskan sedikit selai kacang pada roti anak atau kacang yang sudah dilunakan. Namun sebaiknya parents memberikan anak menu MPAC kacang setelah bayi berusia 12 bulan atau setelah mendapatkan persetujuan dari dokter anak ya parents. 5. Temu lawak Bukan hal yang asing lagi jika temu lawak dipercaya dapat meningkatkan nafsu makan anak. Namun parents dapat menambahkan sedikit temu lawak pada menu MPAC bayi jika usia bayi sudah lebih dari 8 bulan ya parents. Berikan sedikit saja karena temu lawak dapat mengubah aroma dan rasa makanan si kecil. Nah itu dia parents, beberapa makanan yang dapat meningkatkan nafsu makan pada bayi. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.